Halo Halo berjumpa lagi dengan saya peko kali ini saya akan membuat video tutorial lagi ya melanjutkan dari video tutorial nekrotik yang hari sudah bersampai pada mengkoneksikan hotspot dengan user-manager untuk pemanajemen user-user hotspot yang kita miliki dan sebenarnya sudah banyak sekali untuk men-setting dari mulai koneksi untuk ISP nya file over untuk ISP sampai dengan mengarahkan koneksi untuk YouTube dan untuk Facebook sekarang kita akan coba untuk menambahkan koneksi untuk game ya khusus satu ISP kita buat untuk game ya karena mungkin banyaknya permintaan ya komentar dari subscriber yang bagaimana kalau mengarahkan game ke ISP tertentu nah ini akan saya buat tutorial ya sudah saya belajar dan saya sudah buatkan urutan-urutan tutorial untuk koneksi game game ke ISP tertentu ini sudah saya buatkan urutannya yang pertama yaitu renang dulu interface ISP game nya ya jadi satu-satu misalkan ini dari interface kita ya kita akan jadikan ether3 ya kita akan jadikan ether3 sebagai ISP untuk game ya koneksi ISP untuk game untuk ESP game ini kita rename terlebih dahulu ya kita double-click kasih nama misalkan ISP game ini untuk tanda aja ya selanjutnya kita ikuti lagi alurnya ya mungkin yang kedua buat THCP client untuk koneksi ke modem internetnya supaya kita mendapatkan IP address dari modem ISP game tersebut ya kita kembali lagi ke sini ya ini juga tidak perlu nanti kita akan buatkan secara manual nah ini kita pilih yang tiga ether3 ISP game kita bisa memimpiki apply ya oke saya peser kan dulu ya ya seperti ini ya jadi tidak usah ya uga IT pass ya saya bisa tiga向 Special berarti sudah terkoneksi ke modem modem dari DSPG terus yang berikutnya menambahkan NAT nya, menambahkan IPvR NAT di maskeret DSPG tambahkan IP firewall NAT nya, kita tambahkan satu lagi, copy aja dari yang lama, gak apa-apa ya double klik, copy aja copy, setelah copy kita masuk, kita ganti interface nya ISPG ini tinggal di apply aja setting nya sama nah ini sudah masuk kemudian langkah keempat, merubah adres list lokal dan menambahkan adres list kecuali di adres list di adres list ini yang lokal ini akan saya rubah sedikit seperti ini ya ini kita masuk kecuali yang lokal ini khusus lokal jadi yang ini kita masukkan kecuali kita kasih nama yang kecuali yang untuk port 1 yang lokal khusus lokal saja yang ini untuk kecuali termasuk lokal ini juga sebetulnya masuk kecuali yang lokal ini masuk kecuali jadi kita copy saja copy terus diganti namanya kecuali kalau yang tadi langsung diganti jadi ada 2 yang 10 titik 1 ini yang lokal 87 juga ini kan lokal juga ya saya copy juga kecuali jadi jadi termasuk koneksi 1 IP untuk koneksi 1 dan koneksi untuk LAN ini masuk kecuali tapi yang lokal khusus lokal ini lokal untuk hotspot ini lokal untuk DHCP klien kita tambahkan satu lagi ya yaitu IP untuk kone nya kone yang tadi satu lagi untuk game itu dia per 16 sorry 1.02.16.28 ini kita tambahkan juga disini oke ini sudah sudah kita buatkan semua untuk yang kecuali dan untuk yang lokal lokal hanya 2 jadi ini sudah kita pisah ya sesuai dengan fungsinya kemudian baru saatnya kita untuk membuat mangle ya yang pertama adalah penambahan koneksi untuk ESP game ini kita tambahkan satu persatu ya pertama adalah kita tambahkan untuk ini ini kita copy saja ya copy nah kita ganti untuk interface nya enter 3 ESP game kemudian hexer nya jangan lupa ganti ini kan belum ada ESP 3 ya diganti dengan ESP 3 apply oke sudah masuk untuk ESP game nya dan jangan lupa untuk root root nya ya out nya juga kita tambahkan copy lagi ya copy connection mark nya adalah ESP 3 connection kemudian ini diganti ya sudah ya ganti root 3 offline oke ya nah ini sudah diganti ini sudah 2 langkah kalau tidak salah untuk membuat mangle koneksi ESP game kemudian penambahan output ESP game ini maksudnya supaya pada saat kita menggunakan ESP game ini ditandain dan setelah itu output nya pun harus keluar di interface ESP game kembali seperti itu kemudian baru kita menambahkan address list ya untuk code game disini saya tidak menggunakan code game tapi dibalik ya dengan menggunakan code umum yang memang tidak digunakan untuk hal-hal umum misalkan untuk hal umum kan seperti code 8 code 21 email 22 23 81 888 40 dan seterusnya ini ini code umum yang biasa digunakan termasuk code 80 443 untuk browsing 443 untuk SSL koneksi browsing yang secure software software ini kita tidak akan gunakan jadi nanti destination code nya ini menggunakan node seperti itu saya mengcontact terus langsaga meniru dari channel karena ini jadi lebih efektif jadi tidak terlalu banyak penggunaan menggel terutama untuk terface atau hardware yang tidak memiliki spek yang besar jadi seperti kayak RB750 CR3 misalkan seperti itu kan speknya tidak terlalu besar tapi ini juga sudah termasuk sudah saya coba sudah lumayan powerful ya kita setting dua-duanya dengan setting yang sama TCP dan UTP oke satu-satu kita coba buat dulu ya untuk address list yang pertama kita akan menambahkan mangle untuk penambahan address list address list dengan POG IP menggunakan port random untuk timeout nya dikasih satu menit oke gini 0-0 0-1 seperti ini kemudian chain nya pre-routing command game yang terusun dari list list kecuali ya jadi ini pakai perrouting ya terus nanti komen nya adalah game ya boleh dikasih dulu biar ngak bingung game terus design assist nya bukan kecuali ya jadi bukan kecuali kemudian nanti ada pop nya yang kita copy aja gak apa nih ya karena kan banyak copy aja nanti dari apa namanya satu satu kelamaan ya jadi nanti disini ada yang namanya protokol TCP dulu kemudian destination port nya ini copy aja terus not bukan jadi bukan dari port ini protokol dari port ini port yang sudah kita ada 122 23 dan seterusnya ini bukan port ini yang pertama yang TCP dulu jadi kita buat dua nanti protokol yang TCP address list lokal jadi kita tambahin yang tadi ini kan kecuali adalah lokal nah ini lengkapnya seperti ini jadi pertama per routing protokol TCP address eventually tadi yang kita copy tadi bukan ini selain itu kemudian short address list lokal kemudian action nya adalah address list kemudian address list tapi menggunakan port randol time out satu oke komentar sudah ya Nah kita lihat hasilnya ya jadi kita lihat ini hasil dari ini harus nantinya akan muncul ya address list disini port randol bukan gini secara dinamik ya ini tandanya kalau kita membuka sesuatu yang misalkan game dan sebagainya akan muncul ya saya buka game udah muncul beberapa pot ya di baru satu untuk TCP nya kita copy saja untuk UDP nya ya di untuk yang UDP ya tersebut buat bukan game kita copy saja copy dari sini ya copy tinggal diganti dengan ya tinggal diganti dengan protokolnya yang tadinya TCP menjadi UDP ini ya play jadi ada dua ya kini mungkin ini komennya satu aja ya komen-komen satu aja oke satu aja ya Hai omong bukan game nya sudah kita masukkan kita juga tambahkan yang namanya address list pot random berat ya karena kadang-kadang walaupun pot random itu tidak semuanya kecil ya untuk koneksinya ini makanya sudah saya coba di router utama saya ya itu ternyata ada dia koneksi yang berat yang muncul dari pot random maka kita perlu menambahkan ini ya address list pot random berat ya jadi nantinya digunakan untuk diarahkan ke ke ISP yang utama ya jadi diarahkan ke ISP yang utama bukan untuk ISP game nya yang nanti malah tetap melak deh gini tetap orang bagus kita tambahkan untuk pot randomnya plus kita lihat dari ini sama address list juga ya desaination address list juga nanti kita kasih nama port berat address list nya port berat kita besarkan boleh disini add destination to address list kemudian ini port berat ini kita kasih waktu berapa nih kalau di tutorial di disininya kita menggunakan waktu 1 jam ada putih 0 1 200 putih us kita lihat penggunaan yang lain perutih tick rewrite c k komen warat boleh dikomplikasi komod dulu oh random berat oke dulu terus koneksi red 1m sampai 999m ya connection red itu ada di advance ini dia 1m sampai 999m terus apa lagi terus ini destination address list oh tadi address listnya destination address listnya IP menggunakan port random jadi kita menggunakan ini address listnya ya menggunakan port random jadi yang dicari adalah ini shortnya lokal short address listnya adalah lokal jadi kalau ada koneksi lokal yang menggunakan IP menggunakan port random yang tadi sudah kita tambahkan di address list kemudian koneksi rednya itu ternyata sebesar ini ya satu mega sampai 999 mega ya ini akan dibuatkan ini tersendiri ya address list tersendiri dinamakan address list port brand ya oke seperti itu ya kita berduk dan ini ada dua ya dua versi ya kita buatkan semua aja ya karena saya juga ngikutin ini punya saya jajah yang tadi itu satu satu mega yang ini 10m ya 10M sampai dengan sm слов 99 990 ayat pun 999 ya 10m sampai 99 oke lah kita ikutin aja jadi berbeda disini saja ya jadi copy aja ini copy copy-opi jadi perbedaannya hanya cuman di connection rate dari 10.000 sampai dengan 99 993 perbedaannya di connection ini sebenarnya apabila ada connectionnya besar ya mungkin akan muncul di sini ya pot berat tapi mungkin jarang ya jadi nanti kita lihat saja ya kalau nanti ada pot berat bisa nanti download atau apa namanya update game ya itu akan akan muncul di sini dan nanti akan kita arahkan ke ESP utama saja ya jangan menggunakan ESP game Oke jadi 1 2 3 4 ini ya empat ini nanti komennya enggak usah sudah empat menggel ya yang diberangkat ini nah ya ini pot kimia agennya kateris tersebut pot kimia ini efektif untuk pot berat ya ditangkap selanjutnya ya kita lihat urutan selanjutnya adalah kita baru buat makrutinnya ya oke kita copy saja ya nggak papa ya disini yang sudah jadi misalkan ini ya ya copy ya copy nah perbedaannya ini sama ya berarti ini anjing yang tinggal diganti FB nya ya FB nya menjadi api menggunakan pot random nah ini tujuannya ke sini ya kemudian actionnya tinggal ganti ya ini kan belum ada nih road 3L sudah ada ada road 3L ya kita menggunakan road 3L boleh ya bye nah ini sudah jadi ini komennya kita rename ya komennya kita renang ini untuk game ya terus atau terus kedua lagi ya ini untuk game terus kemudian untuk pot berat juga pot berat itu jangan kesini Hai oh berat ya jadi desain asin adres listnya pot berat ini jangan kesini tapi kita keruti putut terutama terus satu ya ngeplai komen kita ganti postrex hai oh terus satu lagi untuk DCC MP ya cmp atau copy dari sini aja nggak papa karena sama ICMP kita rubah di sini ya ini gak usah intinya boleh diganti dengan node kecuali bukan kecuali bukan kecuali terus nanti disini protokolnya diganti dengan ICMP nah jadi untuk protokol ICMP nanti kita arahkan ke port ini ya jalur game juga ya biar lebih bagus di root 3 jadi ICMP nya tidak menggunakan koneksi utama tetapi menggunakan koneksi untuk game ini kita rename juga nih komen nya kita rename ICMP kita tarik ke atas kita tarik ke atas nah disini ya posisinya untuk penambahan address reach ini port berat taruh sini aja nah ini untuk address list kita tarik posisinya di atas dari ini ya selanjutnya kita buatkan ya yang terakhir ya itu kita buatkan IP root untuk game nya kita buatkan untuk IP root untuk game nya karena kan tadi belum disini belum kita belum ada ya 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 root 3 root 3 itu belum ada jadi kita tambahkan root 3 disini misalkan ini aja kita copy copy ya kita ketik aja IP dari itunya langsung misalkan 102 titik 17 oke oh ini root nya root 3 nah ini sudah jadi ya ISP untuk game nya untuk ISP game nya sudah jadi kalau misalkan dia juga untuk failover juga jadi misalkan oh ini ada terjadi masalah dengan ISP game ini ya misalkan kalau mau menggunakan otomatik memang sebaiknya sih menggunakan DNS jadi misalkan kalau kita tambahkan DNS nya copy satu lagi misalkan pakai DNS yang ini 9.9 9.9 ini terus kita ganti dengan 10 102 misalkan ini kan untuk ISP game nya kita arahkan DNS lupa saya 9.9 9.9 ini ada DNS nya kita arahkan ke ISP game oke sudah kita rename aja DNS kalau kita belum tau bisa IP apa aja sebenarnya IP saja memang IP nya itu ada di public jaringan internet public jadi untuk ngecek apakah terkoneksi enggak nih dengan internet kadang-kadang kan kita hanya menggunakan ini saja ya jadi tidak terdeteksi koneksi internetnya terdeteksi hanya untuk IP dari modem jadi root 3 nya kita buat menggunakan ini 99 saja 9.9 jadi dia akan rekursif dari IP via ini ini supaya nanti untuk mendeteksi koneksi internet yang melalui IP ini kita kita menggunakan developer semua untuk setiap root root 1 sama dengan 3 nah kemudian baru kita buatkan cadangannya kita copy aja ya copy kita kasih nama root team nya menjadi root 3 oke jadi kita punya cadangan untuk root 3 nya kita perlu yang menambahkan ya di langkah ke 7 itu adalah penambahan perubahan untuk in-out nya ternyata untuk in-out nya itu kita akan menambahkan menambahkan 3 root khusus untuk interface untuk interface jadi supaya tidak berubah untuk input nya ya gitu jadi nanti akan kita ubah kalau kita sudah menambahkan 300 interface nanti yang terakhir kita merubah output marketing supaya khusus tidak menggunakan yang tadi ada file offer nya karena akan berantakan kalau terjadi file offer jadi kita akan ubah bukan ubah kita nambah dan ubah ada dua langkah lagi yang perlu kita lakukan yang pertama kita akan menambah kita tambahkan sebenarnya sama saja dengan ini sama saja dengan utama kita copy tapi khusus khusus jadi tidak menggunakan IP seperti ini lagi jadi kita tidak ada file offer jadi ini untuk mematengkan saja khususus untuk interface kita kita buat marketing ISP1 boleh routing untuk khusus untuk ISP1 atau kasih nama ini boleh header 1 header 1 ISP1 nah ini boleh seperti ini ini kita pie itu kalau tidak salah yang 101 di header 2 ISP2 gitu kita buat lagi ini copy dari ini mari komen nya aku saja tidak apa kita copy satu lagi ini yang satu posong untuk 1 17 untuk PSP2 ya kita apply kemudian kita buat satu lagi untuk PSP3 nya yang 102 itu kita copy satu lagi copy lagi 102 untuk PSP3 PSP3 jadi kita buatkan routing mark nya sendiri supaya nanti tidak terpengaruh oleh file over kita sudah buat untuk routing khusus yang bukan file over jadi dia akan tetap menggunakan routing mark ini nah ini kita gunakan untuk merubah dimangle dari output jadi kita ubah mangle dari output nya yang sesuai ESP jangan menggunakan routing mark yang ada developer nya nanti akan bahaya kalau dia berubah otomatis ini nya akan berubah juga harus dirubah juga dan itu kita harus menggunakan routing mark yang sesuai misalkan kita pakai yang tidak ada developer nya jadi kita ubah semua ini untuk menggunakan routing mark yang tidak ada developer nya jadi akan sesuai tidak mengikuti routing mark yang ada developer nya jadi ini tidak akan error kalau tadi karena ada jadi ini termasuk perbaikan dari video tutorial untuk file offer kita tidak boleh menggunakan yang routing mark untuk pin out supaya benar jangan sampai tergakit salah untuk routing nya disini mungkin itu saja untuk setting nya supaya tidak terjadi error untuk game ini sudah semua jadi kalau kita cek ini untuk routing ESP game sudah jalan kita lihat interface ini lihat ESP game sudah mulai ngedip nip aktif ini kalau untuk bermain game lumayan ini tidak terlalu besar ini kita bisa lihat di mikrotik nya ini jalan jadi mikrotik nya kelihatan berjalan untuk ESP game oke coba kita non aktifkan dulu seperti apa kalau misalkan ini kita disable apa yang terjadi kita lihat hasilnya apa bisa di disable berubah ke ini merah ini berpindah koneksi ini berpindah koneksi kemudian ponek lagi ini merah kemudian berpindah koneksi kemudian konek lagi kira-kira seperti itu teman-teman kalau kita kembalikan lagi ke kita 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 enablekan kembali kembali karya hasilnya nah ini pada saat kita enable kembali dia pindah koneksi kembali ke ESP game jadi dia akan berpindah ke ESP game menjadi hijau lagi dia akan berhubung menjadi hijau lagi kira-kira seperti itu saja teman-teman jadi kalau kita lihat pingnya cukup kecil dengan menggunakan ESP game jadi khusus ESP khusus untuk game jadi seperti itu jadi tidak terlalu rumit langkah-langkahnya sudah saya buat langkah-langkahnya disini nanti saya rampirkan di deskripsi baik itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton untuk yang baru bergabung silahkan subscribe tekan tombol lonceng apabila ingin mendapatkan video-video terbaru dari saya jangan lupa untuk like kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan komen di kolom komentar kemudian share apabila video ini bermanfaat silakan share ke teman-teman angkat terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati